Sampai jumpa di video selanjutnya dalam kerangka penerapan prokes dan konsistensi penerapan prokes tentu itu adalah sesuatu hal yang melanggar prosedur, melanggar protokol kesehatan. Jadi apapun itu, bahwa secara prinsip kegiatan imum air itu dengan keramaian, kita juga paham protokol kesehatan, tentu itu melanggar prokes. Itu hal yang prinsip yang harus kita pahamkan dulu. Yang kedua, yang lebih penting juga daripada pelanggaran prokes yang juga kita lihat secara fakta empiris di lapangan adalah saya hanya ingin melihat dan coba kita melihat secara lebih utuh, lebih jernih permasalahan apa yang disebut dengan permasalahan tentang psikologis publik, psikologis masyarakat setempat pada waktu itu terkait dengan peresmian bendungan Napun-Gate. Nah, bendungan Napun-Gate ini, ini saya coba bicara objektif ya, jadi kita melihat psikologi masyarakat dulu deh, kenapa terjadi itu? Jadi kalau kita bicara pelanggaran prokes, itu kan gilirnya. Hilirnya. Hulunya itu ada banyak faktor yang menyangkut psikologis publik, masyarakat, yang kita juga harus tahu sehingga kita bisa menempatkan itu lebih objektif. Bendungan Napun-Gate ini, ini terletaknya di desa Ilin Medo, kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika, Momere ibu kotanya. Nah, teman-teman semua tahu bahwa bendungan ini adalah bendungan yang sangat besar untuk sebuah populasi 318 ribu seluruh Kabupaten Siki. Ini lap Sika, lap 319 ribu populasinya, masyarakatnya. Bendungan ini memberikan kontribusi air bersih untuk diminum oleh masyarakat. Yang selama ini, masyarakat itu merindukan air bersih. Oke, artinya ini yang sangat dinantikan selama ini. Psikologis masyarakatnya merasa akhirnya terkabul. Betul. Oke, oke. Terima kasih telah menonton!